Di depan saya ini ada senapan angin PCP Benjamin Marauder OD tabungnya 38 mili Ini dengan serinya yang STD Seri STD ini seri terbaru Varian yang baru saja datang Menjadi salah satu pesaingnya juga di kelas PCP Benjamin Marauder Seri XP Kalau teman-teman nonton video saya Yang beberapa bulan yang lalu Kan merilis senapan angin PCP Benjamin Marauder Dengan serinya yang XP Seharga Rp 2.100.000 Kalau yang ini harganya sedikit lebih murah Yaitu Rp 2.000.000 pas Dengan serinya yang STD Ada perbedaan dari konstruksinya Walaupun dalam garis besarnya Kemampuan Terus kelebihan Serta dari tampak fisiknya Hampir menyerupai sama Cuma ada beberapa perbedaan yang nantinya Akan saya jelaskan di video ini lengkap Dan supaya teman-teman juga ada Bahan pertimbangan Nantinya kalau pengen cari senapan angin PCP Benjamin Marauder Kira-kira mau pilih yang seri XP atau yang seri STD ini Yang saya siapkan di depan saya Hari ini akan saya bahas dulu Mengenai harga Spek lengkap Perbedaan dari fiturnya Mungkin kelebihan dan keunggulannya akan saya jelaskan sekalian Dan simak video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payansional Official terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan Update video menarik dari saya Sudah siap? Coba langsung saja Masuk ke detail videonya Pertama-tama seperti biasa Saya bahas dulu mengenai harganya Senapan angin PCP Benjamin Marauder Odetta punya 38 mili Ini kaliber standarnya 4,5 mili Dibantul dengan harga promo Ini 2 juta rupiah pas Ini yang serinya STD Di harga 2 juta rupiah pas Ini belum termasuk dengan ongkos kirim Dan belum juga termasuk dengan paket full set Seperti teleskop, seperti pompa, tas, dan sebagainya Itu dijual terpisah Dengan harga 2 juta rupiah pas Teman-teman sudah dapat bawaan dari senapan anginya Seperti tali sandang Perdam standar bawaan dari senapan Ada magazin Mimistas perlumas dan sebagainya Seperti yang tertulis di video ini Lengkap ya di bawah ini Nah Oke Dari harga ya sudah Lanjut Saya bahas dulu mengenai larasnya Seperti biasa Kalau soal laras PCP Benjamin Marauder Seri yang XP ataupun seri STD sama Panjangnya sama Lingkar diameternya sama Terus bahannya dipakai juga sama Pengerjakan juga sama persis Oke Untuk yang seri STD ini Panjang larasnya 60 cm Seperti biasa Terhitung dari ujung depan ini Sampai tempat masuknya Mimis Itu 60 cm Panjangnya OD tabung Eh OD serombongnya Mohon maaf Ini OD serombongnya dari larasnya sendiri Pake 19 ml OD-nya Kalau larasnya bagian dalam Menggunakan OD 13 ml Bahaya dari bahan baja Standar pabrikan Terus untuk ulirnya Pake 12 ulir Seperti biasa juga Soal akurasi Maksimalnya Senapan angin tipe ini Bisa mencapai 50-85 meter Wajib Harus pake teleskop Karena senapan angin tipe ini Tidak dibekali dengan Namanya Visir manual Oke Sama ya Soal laras ya Lanjut soal tabung Kalau berbicara soal tabung Juga sama Tabungnya ini memiliki Karakteristik yang sama Dia dengan volume angin yang sama Ketebalan juga yang sama Persis tidak ada perbedaan Ya Cuma perbedaannya hanya di model Dratnya saja Jadi tabungnya yang ini Benjamin Marauder Yang serinya STD Dengan yang XB itu Memiliki fisik yang sama Cuma perbedaannya hanya di Model dratnya Dan itu gak bisa dirubah Gak bisa di compare ya Dari yang serinya XB ataupun yang STD Begitu juga sebaliknya Soal tabung Gak bisa dilepas pasang Atau diganti satu sama lain Karena untuk ukuran Berbeda Oke Tabungnya ini dari bahannya Dural Standar Grid A Ya Special Grid A OD tabung 38 mili Ini Kapasitas tekan anginnya Maksimal 2000-2500 PSI Ya Sekali isi angin Maksimal kalau dihitung Menggunakan PSI ya Itu 2000-2500 PSI Tidak lebih-lebih Volume anginnya cukup Lumayan lah Kalau untuk digunakan Power besar Tekanan anginnya Maksimal 2500 PSI Setelah powernya Paling kencang Ini standar bawaan Dari pabrikan ya Padnya pakai yang Medium Big Game Itu bisa digunakan Untuk menempat Sekitar 15-20an Kurang lebihnya 10-20 kali shoot lah Tergantung Teman-teman Memfungsikannya Menyetelnya Power seperti apa Oke Terus lanjut lagi Nah ini yang berbeda Dari senapan angin Benjamin Marauder Seri XP Dengan yang STD Kalau yang seri XP Dia menggunakan Cincin penyanggainya Itu Dua Tapi bantalan Dalamnya Dia menggunakan Single Kalau yang ini Ya Untuk yang serinya STD Cincinnya ini ada satu Cuman bantalannya Dia double Nah fungsinya Sepertinya hampir sama Cuman perbedaannya Hanya dikonstruksi Bagian luar saja Yang ini Seri STD Ya Menggunakan satu cincin Cuman di dalamnya Ada di double Namanya Bantalan khusus Dua sisi Depan dan belakang Yang fungsinya Untuk meminimalisi Getaran tembakan Atau entakan tembakan Benturan dan sebagainya Supaya larasnya Bagian dalam ya Itu tidak bengkok Satu Yang kedua Supaya akurasinya cukup bagus Ya Untuk stabil lah Nah terus Untuk bahan cincinnya Sebenarnya sama ya Bahan cincin yang dipakai Dari produknya Benjamin Marauder Seri XP Ataupun yang STD Sama persis Cuman kalau yang ini Cuman satu Di dalamnya pakai Double Bantalan Sehingga Untuk Meminimalisir Getaran tembakan Itu lebih Maksimal Oke Kemudian bagian depan Nah seperti biasa Untuk penempatan manometer Untuk Benjamin Marauder OD38 Ini ada sedikit perbedaan Oke Saya bahas dulu yang ini Untuk yang seri STD Ya Itu untuk Posisinya Posisi manometer Ada di depan Seperti ini Nah Kalau teman-teman Mau cek tekanan anginnya Di sini ya Ingat pengisian angin Tidak boleh lebih dari 2500 PSI Sedangkan Untuk Bawaannya PCP Benjamin Marauder Seri XP Itu manometernya Ada di samping Sebelah kiri Jadi ada perbedaan ya Nah Kalau yang Saya ulangi lagi Kalau yang Benjamin Marauder Seri STD Manometernya Dia posisi ada Di tutup Tabung depan Seperti ini Kalau yang seri XP Manometernya itu Ada di Sebelah Sekatabung Posisi kiri Seperti ini Nah Jadi ada perbedaan Walaupun memiliki Ukuran Manometer yang sama Ya Dreadnya juga sama Tapi Saran saya Jangan dirubah ya Karena Ini gak tau juga Kalau merubah Bawaan Tatanan standarnya Dari pabrikan Itu Masih Belum Saya rekomendasikan Karena kenapa Bisa menyebabkan Kendala Dalam jangka panjangnya Entah itu kebocoran Entah itu gagal fungsi Dari konstruksinya sendiri Dari senapan anginnya Ataupun faktor yang lain Jadi lebih amanya Sudah seperti itu aja Bawaan dari pabriknya Yang penting Dia tidak bocor Yang penting Digunakan bisa Kokangnya normal Powernya juga besar Bisa digunakan Itu aman-aman saja Oke ya Dari mana mata sudah Lanjut Kemudian di bagian tengah Nah Ini kebalikannya ya Kalau yang Benjamin Marauder Seri STD Tempat pengisian Anginnya Posisi ada Di sekatabung Sebelah kiri Ini menggunakan Kupler jantan Ukurannya Setengah TSM Atau Mini Kupler Ya Mau digunakan nanti Memompah Teman-teman Bisa pakai Pompa yang Manual PCP standar 3 stick Ataupun yang 4 stick Atau pakai Pompa Electric Portable Nah ini kebalikannya ya Kalau yang Benjamin Marauder Seri STD ini Kuplernya ada Di sekatabung Sebelah kiri Manometernya Ada di depan Kalau Seri yang XP Itu manometernya Ada di sekatabung Sebelah kiri Untuk pengisian Anginnya Posisi ada di depan Jadi kebalikannya Oke Terus Lanjut lagi Kemudian Di bagian Chamber Nah Kalau soal Chamber ini Pengerjaan Dan bahannya Sama Pengerjaan Menggunakan Mesin CNC Luar dalam Bagus Terus Untuk bahannya Menggunakan Bahan Dural Special Grid A Modelnya Juga sama Modelnya Model tumpuk Atau Model monoblock Tapi Perbedaannya Di model Bentuknya Saja Nah ini Kalau bentuknya Seri STD itu Dia agak Ramping Agak Apa ya Pendek Terus Ini posisi Sebelah kiri Posisi Sebelah kanan Sedangkan Yang seri XP itu Dia agak Lebar Dikit Agak panjang Juga Ada perbedaan Dari kedua Senapan Angin Bawaannya Benjamin Marauder Yang STD Ataupun Yang seri XP Kalau dari segi Kemampuannya Sama Cuma beda Bentuk Terus Kalau soal Railnya Mounting Sama Rail Bawaan Dari Chamber Masing-masing Senapan Angin PCP Benjamin Marauder Yang STD Ataupun Yang seri XP Itu sama Pakai Sebelah Pilih Kalau pakai Teleskop Pastikan Untuk mounting Penjabitnya Atau penyanggannya Itu pakai Ukuran 11 mili Oke ya Chambernya bagus Rail mounting juga Oke Standar Kemudian di Cancel kokang Setelan power Dan kokangnya Seperti biasa PCP Benjamin Marauder Ini yang seri STD Untuk Kokangnya Dia menggunakan Modal set lever Tarik samping Seperti ini Satu track Atau satu grendel Terus kalau settingan powernya Dia menggunakan Sistem drat Seperti ini Kalau pengen Merubah Setelannya Sebentar Nah Setelannya bisa Dirubah Atau diputar Sesuai kebutuhan Sesuai selera Putar ke kiri Semakin kendor Semakin lemah powernya Putar ke kanan Semakin kencang Untuk powernya Terus Yang seri kokangnya Posisi ada di sebelah kiri Tidak bisa dirubah Ke sebelah kanan Karena tempatnya Hanya di sebelah Sisi kiri saja Oke Kalau mau Membatalkan timbakan Lewat sini Terus kemudian Di Sistem pengisian Mimisnya dulu ya Nah Ini untuk sistem pengisian Mimisnya Sama Sudah bawaan Jenis PCP Apapun mereknya Dari dulu Sampai sekarang Itu yang PCP Benjami Marauder Seri STD Ataupun seri XP Sudah menggunakan dua sistem Pakai single suit Dan pakai magazin Kalau teman-teman Tidak biasa pakai magazin Bisa pakai single suit Atau juga sebaliknya Tapi kalau saya Saya pribadi ya Untuk pengisian Mimis yang lebih praktis Simple Juga enggak makan waktu Juga Apa ya Mudah digunakan Saya sering biasanya pakai Yang pakai magazin Magazin bawaan dari senapan angin ini Dia menggunakan Ukurannya 14 round Nanti kalau mau dioper Atau ditambah Bisa Tergantung kebutuhan Tergantung selera Oke Terus Soal pelatuk Nah kalau pelatuknya sama Ini pelatuknya bukan trigger match ya Atau trigger Yang modern Bawaan dari Kayak PCP Predator Taktikal Ataupun PCP Pocah-pocah pada umumnya Beda Kalau untuk pelatuknya ini Model standar Dari bahannya Dural juga Pengejaran CNC Ini model simple ya Model yang modern Cuma bukan trigger match Atau standar biasa Sudah dibekali dengan Namanya Safety Atau pengaman picu Ini dari bahan kuningan Nanti kalau pengen Memfungsikan Tinggal ditekan-tekan Seperti ini aja Ya Tergantung kebutuhan Tergantung selera Terus lanjut lagi Soal Popor Nah ini juga ada perbedaan Dari kedua seri ya Bawaan PCP Benjamin Marauder Seri XP Dan STD Itu Tidak sama Bahannya Sama Dari bahan kayu Mauni pilihan Untuk warna Canya juga Hampir-hampir mirip Kurang lebihnya Pengerjaan juga sama Cuma bedanya Kalau yang seri STD ini Di bagian popor Bodinya Tidak ada Grafit Atau tulisan Marauder Tapi kalau yang seri XP Itu ada Makanya harganya Berbeda dan selisih Kalau yang ini harga 2 juta rupiah Kalau yang XP 2 juta 100 ribu rupiah Selisihnya 100 ribu Kalau soal kemampuan Kekuatan ya Kekuatan Finishing Kerapian Dari popornya Sama persis Tidak ada perbedaan Tetapi Ya Kalau teman-teman nanti Mau merubah Atau mungkin diganti Popornya ya Dikombin atau switch Satu sama lain Dari yang Serinya STD Dioper popornya Ke yang XP Atau begitu juga Sebaliknya Tidak bisa Karena kenapa Untuk Ukuran Kalau panjang Panjang ke seluruh Yang sekitar 105 cm Umumnya ya Kalau bobotnya Tanpa Akisori Senapan angin Saja 2-3 kg Oke Terus Dari semuanya Sudah Nah Kesimpulannya Senapan angin Tipe ini memiliki Fitur yang Sama persis Dibandingkan Dengan seri-seri Sebelumnya Ya umumnya Senapan angin Bawaannya Benjamin marauder Perbedaan Dari setiap serinya Hanya Tampak dari Konstruksi bagian luar Dan beberapa Komponen dalamnya Kalau soal kemampuan Akurasi Power Terus Finishing Pengerjaan Bahan Semuanya Hampir sama Ya Soal harga Ada selisih 100 ribu Kira-kira Teman-teman Kalau Mau memilih Lebih Suka Yang PCP Benjamin marauder Seri STD Seharga 2 juta rupiah Atau PCP Benjamin marauder Seri XP Seharga 2 juta 100 ribu rupiah Silahkan Teman-teman bisa langsung Tulis di kolom komentar Mengenai Minat masing-masing Nah oke Teman-teman Sobat Hunter Untuk video kali ini Cukup sekian Dari pembahasan detail Lengkap Masing-masing Dari komponen Juga saya jelaskan Perbedaan Dengan seri yang sebelumnya Ada dimana Juga sudah saya terangkan Ya semoga Bisa membantu Dan bermanfaat Jika teman-teman Mau Apa namanya Tanya-tanya dulu lagi Atau pengen Ngobrol-ngobrol santai Atau mungkin masih bingung Dari penjelasan saya hari ini Bisa langsung ditanyakan Lewat video call Via WA Siap dibantu Jangan lupa like Share, subscribe Dan nyalakan loncengnya Channel Mayasona Oficial Saya harus pamit Untuk diri Sampai jumpa Di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam satu laras Dari Jawa Timur Oh iya Next episode Ada request Untuk membahas Kenapa nangin Kelas PCP Bocap Predator Tactical 50 CC Ada seri terbaru Yang nantinya Akan saya bahas Simak video aja Di video-video berikutnya Oke Sampai jumpa